Pada Piala Asia 2007, Vietnam untuk pertama kalinya berhasil lolos ke babak delapan besar. Dan berikut ini, adalah perjalanan Vietnam di Piala Asia 2007. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Asia 2007, Vietnam tergabung di grup B bersama Jepang, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Pertandingan pertama Vietnam adalah melawan Uni Emirat Arab. Pada pertandingan itu, Vietnam berhasil menang dengan skor 2-0. Gol dari Vietnam dicetak oleh Huynh Kuang Tan menit 64 dan Lee Chong Vinh menit 73. Pertandingan kedua Vietnam adalah melawan Qatar. Pertandingan memasuki menit 32, Vietnam berhasil unggul sementara lewat Pan Tan Bin. Tertinggal satu gol, Qatar kemudian berusaha mencari gol penyama dan berhasil mewujudkannya menit 79 lewat Sebastian Soria. Di sisa waktu yang ada, tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga skor akhir pertandingan itu adalah 1-1. Pertandingan terakhir atau yang ketiga Vietnam di babak penyisihan grup adalah melawan Jepang. Sempat unggul menit 8 lewat gol bunuh diri Keita Suzuki, Vietnam pada akhirnya kalah setelah Jepang berhasil menciptakan 4 gol yang membuat skor akhir pertandingan adalah 1-4. Gol dari Jepang dicetak oleh Seichiro Maki menit 12 dan 59, Yasuhito Endo menit 31, serta Sunsuke Nakamura menit 53. Dengan hasil 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah, Vietnam lolos ke babak 8 besar sebagai peringkat kedua grup. Di babak 8 besar, Vietnam berhadapan dengan Irak. Pada pertandingan itu, Vietnam harus mengakui keunggulan Irak 0-2. Gol dari Irak dicetak oleh Yonis Mahmud menit 2 dan 65. Dengan kekalahan ini, Vietnam tersingkir dari Piala Asia 2007. Meskipun kalah di babak 8 besar, pencapaian Vietnam adalah yang terbaik di antara 4 tuan rumah Piala Asia 2007. Terima kasih telah menonton!